Halo semua, selamat datang di Lumo Aviari Kembali lagi dengan saya Handika Dan saya Teguh Hari ini kita akan unboxing ya Salah satu ikan yang pernah viral ya Di awal tahun 2020 sempat viral ya Apa ikannya itu? Coba tebak Tulis di kolom komentar lah Ayo Bisa ditebak apa? Bisa ditebak Yaudah Kita mulai unboxingnya Ini dengan budget 100 ribu Dapat ikan ini Dapat warna apa ya? Ini belinya di marketplace ya? Salah satu toko online Ya, toko online Di salah satu Shopee ya? Ya, Shopee ya Mari kita unboxing Dengan harga segitu Dapat warna apa ya? Ini sangat menarik Ini paling banyak dicari ya? Ini warna ini paling banyak diminati Harganya juga terjangkau Ya Kita buka Seperti apa? Ini ya Dan ini Satu Dua Tiga Ini jenis blue rim ya? Blue rim ya? Blue rim ini Dari mana mas asalnya itu? Ini belinya lokal ya Yang Thailand Yang Thailand harganya Gak dapet 100 ribu Gak dapet Kalau Thailand Karena jauh ya Ongkir barang Itu membuat harganya lebih mahal Sama warna kan beda Thailand lebih Warna pekat Dominan lah Kalau untuk warnanya Ini mungkin sudah lokal ya Sudah dikembang biarkan Banyak di Indonesia Kalau Cepang sendiri kan sudah Dari kita kecil ya? Sudah banyak yang Tapi mungkin untuk jenisnya Gak sehanya Atau semasif Dulu paling serit Sama Half Moon Nah itu Cuma yang kita tahu Cuma itu ya Ternyata jenisnya sangat banyak Kalau di Indonesia sendiri Sebenarnya juga ada Cepang lekat Tapi ya Kebanyakan itu Aduan Kalau ini kan Cepang hias ya? Kan ada dua jenis Cepang aduan Sama Cepang hias Ini maksudnya Cepang hias Buat kontes Kontes ini Kalau cari Buat kontes Yang warnanya yang bagus Yang gak bocor Ini ada Bocor dikit lah Di Sirip Ya ini Sudah Siapkan wadahnya Untuk tempat Ini udah Saya buka ya Kemarin Udah dibuka dulu Masa unboxing Nantikannya Mati kan Gak lucu lah Kasih Kita buka Kita buka Udah kita buka Kita plastikin lagi Kita masukin Jadi unboxing Biar jadi unboxing lah Kalau untuk Ngebrick Cupang ini kan Biasanya Umurnya Kisaran 4-5 bulanan Udah siap Matang Untuk jantan Untuk jantan Untuk jantannya Umur segini Kita siap Masukin ke sini Guntingnya Ini jantan ya Ini Jantan Ingat ya Kalau cupang itu Jangan di Jangan di Satu wadah Kalau jantan Sama jantan Nanti tarung Kadang jantan Sama gendina Tarung Karena sifatnya Teritorial Teritorial Jaga wilayah Kalau zaman Kita kecil Mungkin Cuma berapa Mas harganya Rp. 1.000 Rp. 2.000 Supang lokal Lokal Rp. 3.000 Rp. 5.000 Itu udah Coba Bagus Sudah seret Sudah bisa Ya Ini 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 M Ya Ukurannya Medium Berapa Ya 5 5 cm 5 cm Lebih Ukurannya Udah Dibasanya Kalau kurang Sekitu Paling Ya Sekitar Maksimalnya 7 cm Untuk cupang Iya Kalau cupang Sendiri Umurnya Bisa bertahan Sampai Kira-kira 2 tahun Ya Sekitar 2 tahun Kalau Kalau perawatannya Benar Gantung Perawatan Kembali lagi Gantung Perawatan Semuanya Kalau Hewan itu Tergantung Perawatan Perawatan Kalau perawatannya Maksimal Usia Pasti Akan Lebih Banyak Ini Makanannya Juga Kita Kasih Pelek Sekalian Pakan Kemarin Ikan Koi Itu Ya Itu Di Aplikasikan Ke Cupang Cupang Sebenarnya Kalau bagusnya Dikasih Kutu air Kutu air Sentih Sentih Ulat sutra Itu juga bagus Sebenarnya Untuk cupang Di sungai Banyak ya Ya Ulat sutra Ya Mending Beli aja Kalau Cari Susah Cari yang mudah Pakai jaring Yang kecil-kecil Dulu ya Sempat Sempat Carilah Sajin sutra Zaman Masih punya Cupang Iya Sajin Untuk Untuk Ngebreed Cupang Ini kan Wadah Cukup Bascom Kan Bisa Biasa Amper Kecil Sudah Cukup Sama Dikasih Daun Itu Mas Daun Ketapang Itu Buat Sama Daun Ketapang Itu Buat Warna Biar Warnanya Keluar Gitu Kalau Daun Ketapang Kalau Stress Barang Dikasih Itu Ada Obat Nya Juga Yang Biru Itu Banyak Biasa Untuk Stress Antistress Daun Ketapang Online Online Banyak Membedakan Cupang Antara Perempuan Sama Laki Laki Kan Dari Ikor 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 Bawah Itu Biasanya Kalau Pendek Laki 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 Secara Postur Lebih Kecil I I I Tipikannya Agak Agresif Ini kan ikan I Iya Jadi Enggak Begitu Agresif Saya Coba Di rumah Kasih kaca Enggak Responnya Enggak Terlalu Kalau Cepang Aduan Aduan Sekali Kasih kaca Langsung Banyak Pengen Berantem Emosi Fike Cepang Aduan Fike 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 Pikirannya Cuma Itu Ini Gak Kedepannya Bisa Bisa Untuk Breeding Kita Coba Nanti Beli Betinanya Jadi Kita Jodohkan Untuk Breeding Ya Sambil Belajarlah Breeding Gimana Cepang Itu Sekali Kita Ikan Enggak Melulu Burung 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 Kan Bosen Genti Ikan Kalau Burung Makan Tempat Yang Cukup Kalau Ikan Lebih Tempat Simpel B Enggak Begitu Ribet Ribet Amat Untuk Spice Spice Umurnya Sekitar Lima Bulanan Ini Sudah Siap Ini Kalau Buat Buat Dibrit Suduhkan Buat Diper Anakan Untuk Jantan Sendiri Kan Warnanya Juga Lebih Lebih Bagus Kalau Betina Biasanya Warnanya Polos Agak Polos Kusam Kusam Gitu Jantan Lebih Full Biasa 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 Untuk makan alternatif Juga bisa Jentik-jentik Nyamu Kebetulan Musim Biasa 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 Cocok Dulu Kan Juga Pernah Lihara Masukkan Ke Olah Mandi Membasmi Jentik-jentik Alami Predator Alami Yaudah Sekian Video Unpopping Kita Semoga Bermanfaat Dan Menghibur Sampai jumpa Di Naik Kuntan Bye Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton